BPD, PMI, dan Komunitas Relawan Jomber di Sester Respon Kabupaten Jomber melakukan mitigasi rapusan warga tiga rukun tetangga di lingkungan Mojan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patram. Hasilnya, para petugas kebencanaan ini menemukan puluhan rekanan dan longsoran kecil yang tertutup rumput-rumput liar. Di sekitar rumah-rumah yang bersebelahan bukit dengan kemiringan hampir 90 derajat ini, banyak ditemukan sumber-sumber air yang tak biasanya ada. Para petugas menilai kondisi tanah di sekitar warga ini sudah jenuh hingga muncul sumber air dadakan sebagai salah satu tanda-tanda tanah longsor. Meski sudah beberapa kali dihimbau, warga tetap bertahan meski kondisi hujan sangat deras. Berdasarkan data BPBD dan PMI Kabupaten Jomber, di lokasi itu dihuni sekitar 265 kepala keluarga, tiga RT di RW2 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patram Jomber. Ini kita lakukan setelah mendapatkan informasi ada longsoran di sini, kemudian kita lihat juga di Inaris, ternyata memang benar ini bagian dari gerakan potensi, gerakan tanah sedang dan tinggi di daerah sini. Oleh karena itu kita melakukan mitigasi dan beberapa temuan, yakni beberapa tempat yang lain sudah juga retak, kemudian ada sumber-sumber air yang dadaan, ini artinya air sedemikian lupa sudah masuk dalam celah-celah retakan-retakan, yang kemudian ini sangat membahayakan sekali, sekitar 250 lebih kepala keluarga di sini, dan tinggal kalikan empat setiap jiwa. Oleh karena itu pada siang hari ini kita lakukan upaya-upaya sosialisasi, bagaimana ciri-ciri terjadinya tanah longsor, kemudian kita menentukan jalur dan kita menentukan titik aman bagi mereka.